Oke, daftar, lupa password, konfirmasi, semacam itu. Oke, ada penambahan di sini. Dilupa password. Kita sebelumnya harus mengecek dulu bahwa email yang dimasukkan seseorang itu telah berada di database. Dan saya memberikan include di sini. Include once dan koneksi.php Setelah itu, saya mengecek email dollar.em sama dengan mysql.hueri Dan semacam ini, select all from anggota where where email. Dan sama dengan di sini saya memberikan dollar k.em. Selanjutnya, saya memberikan rem sama dengan mysql 6 rows. Lalu dollar.em. Dan di sini, setelah saya memberikan ini, dan ada keterangan ini, if jika di sini tidak kosong. Dan saya memberikan if lagi. Di sini, di sini adalah seperti itu, if dan di sini. Saya memberikan penutup. Lalu else. Dan di sini saya memberikan eho. Dan keterangan semacam ini, keterangan bahwa alamat email yang Anda tuliskan tidak ada di database. Alamat email yang dimasukkan tidak ada dalam database kami. Dan mohon memasukkan alamat email yang digunakan saat mendaftar. Oke, mungkin semacam itu. Dan jika saya simpan, maka jika saya coba di sini dan lupa password. Oke, di lupa password masih sepertinya ada error. Oke, di if-nya. Dan saya memberikan dollar rem. Rem. M tidak sama dengan 1. Jika, oke. Sama dengan 1 sekarang. Sama dengan 1. Jika in ditemukan, maka akan ada proses ini. Dan jika tidak, ada keterangan tersebut. Dan saya coba. Oke, dan saya memasukkan. Jika saya memasukkan mungkin. Dan saya ganti mungkin ini. Di sini tidak ada. Kalau kita lihat di anggota, saya tidak mempunyai email asa. Asa Studio itu. Dan jika saya coba di sini. Maka alamat email yang dimasukkan tidak ada dalam database kami. Dan jika saya mengetikan ini. Kirimkan. Maka informasi, konfirmasi telah dikirim ke alamat email ini. Oke. Sekian pembuatan halaman lupa password. Dan kita akan lanjutkan ke beberapa penambahan fungsi. Mungkin bisa tombol edit. Jadi saat seseorang masih berada di homepage. Di halaman muka. Di situ sudah ada banyak artikel. Dan jika nanti artikel sudah banyak. Di situ saat seseorang sudah login. Dan melihat-lihat artikel tersebut. Lalu mungkin membaca atau bagaimana. Dan dia merasa bahwa itu tulisannya ada sedikit kegeliruan atau apa. Di situ saat seseorang login. Ada tombol edit. Dan mungkin nanti. Jika artikel sudah banyak. Kita membutuhkan yang namanya. Mesin pencari. Saya juga akan membahas di paket tutorial dasar ini. Bagaimana kita membuat mesin pencari untuk semua isi. Semua data yang berada di website kita. Soalnya saat website ini kita peruntukkan untuk orang lain. Dan semua orang bisa mendaftar. Maka banyak kemungkinan artikel atau data tersebut semakin hari semakin banyak. Dan saat data itu semakin banyak. Butuh waktu yang lama jika kita harus memeriksa satu-satu. Kita bisa mempercepat dengan pencarian. Sistem pencarian tadi. Dan mungkin akan saya bahas juga bagaimana membuat halaman. Jika artikel sudah banyak. Kita bisa menampilkan 20 artikel saja. Dan selainnya akan dimunculkan dalam angka-angka yang berupa halaman. Ada halaman 2. Ada halaman 3. Jika seperti di search engine google. Atau search engine yang lain. Atau beberapa website yang lain. Selalu ada seperti itu saat artikel atau data itu sudah sedemikian banyak. Dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam. Selamat menikmati.